Oke, bertemu kembali di channel ini ya Pada video kali ini, saya akan pasang 2 Proji LED Hi-Low di Vario 125cc ya Singkat cerita ya, ini sudah dibongkar seperti ini Dan Mika juga sudah dilepas Untuk melepas Mika Reflector, ada di video saya yang lain ya Tinggal cari saja Ini dia, kita siapkan dulu untuk Proji LED Hi-Low-nya ya Untuk setiap orang pemasangan beda-beda ya Gimana tiap Reptroid-nya ya, tukang Reptroid-nya atau tukang masangnya Ini akan saya pasang di sini ya Ini akan saya pasang di sini dan Chrome-nya tidak akan saya lepas ya Kalau Chrome tidak dilepas, dia lebih susah Sedangkan kalau dilepas, dia lebih gampang ya Sekarang kita coba lihat Kalau Chrome dilepas, ini dulu Kita kendorkan Oke, seperti ini ya Ini kalau Chrome dilepas, dia tampilan kurang Kurang reget ya Dan kelemahannya dia nggak bisa di-stel ya Kelemahannya nggak bisa di-stel untuk short cahaya Jadi akan saya pasang kembali untuk Chrome-nya Oke, sekarang Kita ukur dulu ya Untuk bagian Proji yang akan kita papas Daripada kita mengorbankan untuk Chrome-nya ya Yang di-jebol, mending kita papas saja Proji-nya Di sini ya Di sini akan saya tandai dulu Kecuali Chrome yang sudah jelek ya Atau yang sudah meleleh bagian lampunya Itu juga bebas ya Mau dipapas untuk bagian Chrome-nya juga nggak apa-apa Untuk bagian bawah ya Bagian bawah sama bagian atas Jangan saya papas Biar Proji bisa masuk Di sini ya Untuk bagian atasnya Kita kasih sedikit saja Oke, sekarang langsung kita papas Oke, singkat cerita seperti ini ya Untuk bagian Proji yang sudah dipapas Dan ini juga untuk sebelah kanan ya Sekarang akan saya coba masukkan Proji-nya Agak ditekan sedikit ya Tekan sedikit Lalu untuk bagian atas bisa kita kasih lem ya Ke atas bawahnya Biar 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 Lebih ini lagi ya Lebih menempel lagi ya Oke, seperti ini ya Sudah terpasang Dan untuk bagian Chrome-nya sudah saya Apa namanya Sudah saya pasang kembali Untuk bagian atas Proji-nya Saya lem sedikit ya Biar dia menempel kuat Bisa dikasih sealer juga ya Sekarang untuk pemasangan Mika-nya ya Ini pemasangan Mika Dan untuk bagian Untuk bagian lem Ori yang sudah dilepas Ini saya kasih sealer ya Atau Dextun Ada di video saya yang lain ya Cara membuka dan memasang kembali Mika-nya Sekarang proses Oke, sekarang tinggal pemasangan untuk driver-nya ya Di sini saya sudah kasih tambahan kabel ya Biar Agak panjang Ini untuk kabel hijau Sudah kasih Tambahan kabel warna hitam ya Lalu kita Sambung kabel warna hijau Proji ya Ke hijau polos ya Hijau tua polos Maaf ini Ini salah ya Ini bukan hijau Ini karena Karena untuk Sistem perkabelannya sudah dirubah Jadi untuk kalian Cari kabel warna hijau polos ya Hijau tua polos Lalu sambungkan negative Proji Atau warna hijau Proji ya Ini hasilnya warna hijau sudah ditambahin warna hitam Ini hijau Proji Kita sambung ke hijau tua polos untuk soket lampu depan Seperti ini ya Seperti ini ya Oke, kalau sudah langsung kita masukkan kembali ke sekunnya ya Perlu diingat ya Perlu diingat ya Hijau polos ya Hijau polos untuk motor yang masih standar ya Sekarang kita masukkan kembali Agak susah ya Soalnya dia dua kabel Saya singkat ya Seperti ini ya Oke, sekarang kita lanjut untuk kabel warna merah Projinya ya Kabel warna merah Proji disini kita jadikan satu ya Itu tadi saya belum menjadikan satu Kabel merah driver atau kabel merah Projinya untuk senjanya Kita jadikan satu Lalu kita cari kabel warna Hitam ya Hitam garis kalau tidak salah Ini untuk positif senjanya ya Positif senja lampu bawah Motor Ini dia Kalau sudah kita masukkan sekunnya kembali Oke, seperti ini ya Wah, masih terlepas Nanti akan saya perbaiki lagi ya Ini dia Sudah saya perbaiki mungkin Sudah Oke, sekarang ini Kabel warna biru ya Ini untuk lampu jauh Ini sudah saya kasih sekun Lalu akan saya lepas untuk kabel biru lampu depan ya Ini saya pasangkan ke sini Bila Anda tidak mempunyai sekun Anda bisa sambung saja ya Kabel biru Proji ke kabel biru lampu depan Dan untuk kabel putihnya juga sama Ini sudah saya kasih sekun lagi Dan untuk kabel putih Proji juga sama Kita sambung ke putih lampu depannya Ini untuk lampu dekatnya Seperti ini ya Oke, sekarang kalau sudah kita rapihkan dengan solasi ya Untuk kabel yang dua tidak terpakai bisa disolasi Karena dia menuju lampu utama Soket lampu utama ya Oke, dan seperti ini ya Disini sudah saya rapihkan dengan solasi Ini dia Untuk kabel drivernya Untuk driver saya masukkan karet Dan untuk depannya Sekarang tinggal pasang Dan ini dia Sudah terpasang ya Seperti ini Wow, sangat keren ya Oke, sekarang kita tes cahayanya ya 2 Proji LED Highlight Terang ini Wah, terang sekali ya Terang lumayan ya Oke, terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, subscribe ya Terus ikuti video tutorial-tutorial dari saya Sekian Dan Oh assalam Terima kasih telah menontonomeksi Jangan lupa like, komen, subscribe ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!